Berbelanja ke supermarket atau pasar sualayan hampir dilakukan setiap orang ya BMers, terlebih untuk belanja bulanan. Ketika kalian berbelanja nih BMers, pernah gak nih melihat etalase berisikan produk spesifik yang diletakkan dekat kasir atau tempat-tempat yang bisa jadi pusat perhatian pengunjung? Jika pernah, hal tersebut merupakan salah satu teknik pemasaran loh BMers. Teknik pemasaran tersebut bernama Point of Purchase. Dilansir dari Investopedia, Point of Purchase merupakan istilah yang digunakan ketika merencanakan penempatan produk konsumen yang ditempatkan secara strategis di lorong toko atau melalui selebaran mingguan. Umumnya, teknik Point of Purchase ini memiliki display desain khusus untuk menarik perhatian konsumen nih BMers. Tak hanya itu, dalam etalasenya terdapat signage atau self-ticker, yaitu stiker atau tulisan di ujung etalase untuk menyampaikan pesan dari produk tersebut. Nah, ada beberapa jenis teknik Point of Purchase ini loh BMers. Pertama, Temporary. POP jenis ini hanya memiliki waktu penggunaan jangka pendek. Bahkan biasanya hanya digunakan 2 bulan saja yang berarti musiman. Misalnya di hari-hari besar keagamaan, diskon akhir tahun, dan yang lainnya BMers. Kedua, Semi Permanen. Penggunaan display semi permanen ini tidak lebih dari 1 tahun dalam penggunaannya nih BMers. POP semi permanen ini juga biasanya dikenal dengan secondary display, dengan desain dan tema display yang lebih menarik. Ketiga, Permanen. POP ini lebih bersifat jangka panjang dengan waktu penggunaan bisa bertahun-tahun lamanya, serta selalu memperbaharui tampilan dan desainnya agar menarik konsumen, mempengaruhi ingatan konsumen, serta mendorong konsumen untuk melakukan transaksi di BMers. Jadi gimana nih, ada yang pernah berbelanja akibat melihat display yang menarik dari teknik marketing point of purchase ini nih BMers? Komen di bawah ya! Terima kasih sudah menonton! Altyazı M.K. Terima kasih telah menonton